Hai, selamat datang di Bali Lestari Tagar Channel Jangan lupa subscribe dan like Ikuti kami terus Raja Rayu, Sementor, Bali Lestari Tagar Channel Saat ini kita sedang berkunjung di salah satu situs cagar budaya Peninggalan Purbakala, Persasti Belanjong Lokasi ditemukannya Persasti Belanjong berada di kawasan sekitar Banjar Belanjong, Desa Adat Intaran, Kelurahan Sanur, Kecamatan dan Pasar Selatan, Bali Pertanyaan saya bertanya sedikit Sebenarnya Persasti ini Apa ini sebenarnya? Persasti belanya berbentuk sebuah pilah saya lelengis 4 tahun ibu saya lelengis Yang seringkali dianggap ibu tanah kemenang Di atas pilah sebagai kepala pilah Terlalu jadilah makota luar daratai Tingginya Persasti 177 cm Dan laris tengahnya 62 cm Ditulis dengan dua bahasa bilimual Yaitu Bahasa Sansekerta dan Bahasa Bali Kuna Yang menyebut namanya Sri Kesari Warmajawa Yang bertahta di Sumaiwala Setelah mengalahkan Burun dan Soal Yang bertahta di Kamang Kembali Kuna Yang bertahta di Sumaiam Dia sebut Bali Kuna Yang bertauri Mampu Yang bertauri Yang bertauri Yang bertauri Yang bertauri Kuna Yang bertauri Yang bertauri kalau boleh yang tahu prasasti ini tahunnya tahun berapa mampu dan mungkin ada penjelasan lagi ini belum dijelaskan tahun persasti ini tahun 835 Saka atau 913 Moseki ini ke disebut tahun kawira sangkala kami dibaca dari yang kelima itu ketahunya wakini mungkin maka tiga pada wakini api maka napan badan yang sekarang bertanya tentang posisi prasasti belanjong jika unik aneh dia tertanam jauh masuk ke dalam tanah nah saat ditemukan memang posisinya seperti ini atau mungkin Nabi yang menyebabkan persastinya posisi sekarang ini saya ingin mengun di temukan persatunya memang sih ini ini kami mencana lagi satu meter kelihatan satu meter waktu tahun 1988 Lalu dari tadi kita mengatakan ada persasti belajong dan hubungannya dengan kurel belajong. Nah kata belajong yang kita tertarik, secara aktif pun lebih senapinya kewinternya sejarahnya. Kenapa kemudian disebut belajong. Ini bungun, ini blokwan, ini bungun. Oke, kapal lewat iki. Mereka salah satu kapal yang kecak di iki. Kapal kecak di iki kan belas kejong terhukung. Jadi lama-lama itu kan belas kejong. Ini kan belas kejong terhukung 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 terhukung. Kepertama ini adalah pengempuan pura dajong. Ini pengempuan pura dajong ini, ini ada tiga pengempuan. Kepertama ini adalah pengempuan pura dajong. Kedua ini adalah pengempuan pura dajong. Pengempuan pura dajong. Ketiga, pengempuan pura dajong. Ini damai itu, ini ini urusnya. Ini lawan berakhir. Ini pura dajong. Itu terhukung 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 terhukung. di potoyan dikirim perubahannya wangki terwentang tegak petoyan dikirim makin di paling kuning dikirim 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 berarti 6 saseh pisang 6 bulan sekali terkait dengan keberadaan burung belanjung kan sekarang banyak dibicarakan dan mencerita tentang kerajaan balik terus sempat lama terkubur di bawah nah kira-kira pernah terjadi penggalian reskavasi dikirim belanjung dimana saja napis saja yang pernah diketemukan dikirim 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 sedalam setengah metan, diketemukan capcahan periuk yang warnanya hijau dan putih keramik, dari Cina atau keramik? beriuk-periuk yang lain bentuknya, mungkin tembaga, perak pernah ditemukan? belum, beriuk-beriuk langsung menaksikan kebanyakan mungkin sepatu-batu kuno, di sekitar mungkin radius berapa meter? berarti di wilayah ini sebenarnya dulu adalah memang sebuah perkampungan zaman kuno ini memang aksi kita yang berbicaraan batu-batu ini pecahan-pecahan seni yang lebih besar ini, bangunan ini berbicaraan seni-sendi tata-tata, sakal ini ini, kita berbicaraan di sini, kita berbicaraan di sini kita berbicaraan di sini, kita berbicaraan di sini kita berbicaraan di sini, kita berbicaraan di sini kita dari sini keb arrange yang ada bone terus, bentuk padpunk itu memang gambarannya dibawa di sini semua bentuk alantara, apa satu makasih semuanya pun setelah mengetahui toi masih tetap? ya tetap ya di peju kaca sanggir itu, secara Yono Yomi tapi halnya ini adalah orang-orang Belani menengah anaknya Lino tinggalnya Lino ini sudah menangkap Lino itu tidak menyebelosan itu tidak menyebelosan itu adalah Padma pada waktu menang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati